Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel mas bro Jadi kali ini gue pengen ngebahas seputar all new honda ptx 160 yang naik harganya nih Ya mungkin karena saking banyaknya peminatnya ya kan rame gitu kan Dan akhirnya honda tuh menaikkan harga ptx 160 Dan ini ya naiknya juga lumayan nih harganya nih Nah tapi kalau untuk yang naik harganya ini Nanti ada dispensasi bro Jadi saat kita menerima barang tuh ada aksesoris bawaan resminya Kurang lebih seperti itu Nah ini naiknya berapa? Karena ini lumayan banget sih naiknya Nah kita bahas pelan-pelan apa aja itu So let's get started Intro Oh iya bro ini sedikit tambahan untuk apa aja nih kira-kira aksesoris resmi tambahannya Karena itu dia karena ptx 160 mengalami kenaikan ya hampir 2 jutaan lah ya Ya tepatnya sih kurang lebih 1,7 jutaan Nah jadi yang gue dapet informasinya Kalau yang versi ABS nih yang dapet untuk aksesorisnya nih Nah kira-kira apa aja Nah di prediksi ini Ini di prediksi ini dapet aksesoris seperti Garnished Headlight Nah Garnished Headlight temen-temen tau lah ya Jadi cuma pemanis di bagian headlampnya tuh supaya lebih manis Ada yang warnanya krum Ada yang warnanya karbon gitu lah Jadi tergantung selera temen-temen mau yang mana nih Nah ada juga Garnished Muffler Ya itu dia Jadi apa ya Cover knall coat nih Biar lebih manis dikasih garnish Itu aksesorisnya Nah ada juga Garnished Radiator Nah sama juga seperti ini Hanya sebagai pemanis aja Ada warna silver gitu Atau krum lah ya Sama model karbon gitu Nah ada juga Garnished Full Tank Jadi buat ya Buat tutup bensin tuh supaya lebih manis lagi Pake Garnished ini Nah ada juga ada panel step floor Ya kalau kita biasa sebut tuh bordes lah ya Incekan kaki gitu kan Supaya lebih ya gak kotor lah segala macem Nah ini Kalau nonfatannya juga sudah dimasukkan nanti Saat yang versi ABS Yang naik harganya itu dia Nah ada juga nih ya Emblem 3D 160 Jadi itu dia akan ada penambahan emblem ini juga Untuk aksesorisnya tuh sudah dapet gitu kan Oke itu aja sih kayaknya Kalau untuk penambahan aksesorisnya Walaupun sebenernya ada Windshield juga ada sih sebenernya Kalau untuk yang aksesoris resmi Cuman gue gak tau juga sih Kalau memang ini disematkan Apa enggak di yang kenaikan ini Jadi kita tunggu aja Nanti kalau ada kabar-kabar terbaru lagi Pasti gue akan update di channel youtube gue ini Jadi itu dia teman-teman Gak usah khawatir Walaupun naiknya lumayan Cuman kan ada dispensasi Penambahan aksesoris resmi dari Honda Jadi seenggaknya kenaikan itu Ya Ya Cara kasar itu kita disuruh beli lah ya kan Nah oke Semoga bisa bermanfaat sih Buat teman-teman semua Lanjut bro PT Astra Honda Motor Akhirnya tuh Menaikan harga All new Honda PCX 160 Jadi ya Kita bahas sebelumnya nih Kira-kira nih Harganya berapa Jadi PT Astra Honda Motor Meluncurkan generasi terbaru Untuk Honda PCX 160 nih Yang mengusung banyak ubahan Mulai dari sektor mesin Yang naik CC-nya Menjadi 157 cc Nah diklaim tuh Sampai 160 cc Yaitu dia Metik besar Nah Itu mengusungnya tuh Bukan sektor mesinnya aja Tapi dari desainnya tuh Lebih keren Lebih ganteng Dari versi sebelumnya Emang yang gue lah sih Lebih bagus lah Dibandingkan versi yang sebelumnya tuh Itu menurut gue kurang banget Jadi Untuk yang versi yang ini Bisa bersaing banget Dengan All new Yamaha N-Max Nah Ada juga fitur-fitur Segala macem Nah Itu dia Yang membuat All new Honda PCX 160 tuh Lebih diterima Di pangsa pasar rakyat Indonesia Nah Setelah banyak banget Yang inden Segala macem kan Banyak juga Yang pengen beli Nah Akhirnya Honda tuh Ya Menaikan harganya Nah Sebelumnya nih ya Ada Terdapat Dua model Honda PCX 160 Yaitu versi CBS dan ABS Dan harganya juga Pasti berbeda-beda Nah Keduanya Ditawarkan dengan harga yang berbeda Tipe ABS Menjadi yang tertinggi nih bro Karena Ada yang ada ABS nya juga Untuk pengeremannya Nah Sebelumnya nih ya Harga Ini Harga PCX 160 Tipe CBS itu Yang paling termurah nih Di harga 30.350.000 Ini sebelumnya Sebelum mengalami kenaikan Oke Nah Untuk yang versi ABS Yang versi tertingginya nih Lebih mahal nih Menggunakan teknologi yang lebih mumpuni Yaitu dia Dengan Penyematan ABS Pengeremannya Dan fitur Traction Control nya Dengan harga sebelumnya 33.950.000 Itu harga sebelum naiknya Nah Kira-kira nih Harganya berapa nih Jadi gue Ya Sempat ramai sih Di grup Honda PCX Indonesia lah ya Disitu ternyata Ada yang beli Harganya tuh naik Dibandingkan dengan OTR Jakarta yang kemarin Nah Untuk yang harga sekarang Untuk yang tipe CBS nih ya Ada kenaikan Jadi harganya sekarang tuh Di 30.907.000 Memang sih Gak terlalu signifikan lah Untuk kenaikan yang Untuk versi CBS Karena apa Nah kalau yang versi CBS ini Ada kenaikan Tapi gak dapat dispensasi Aksesoris resmi bawaan nih bro Karena apa Karena cuma kenaikan Hanya 400.000an aja Nah yang paling mahal ini Kenaikan di tipe ABS Nah untuk tipe ABS Sekarang nih harganya sekitar 35.817.000an Jadi ada kenaikan sekitar 1.716.000an Ya lumayan lah Untuk Kenapa ya 1,7 juta Ya Untuk kenaikan Kalau cuma dapat Aksesoris doang Walaupun itu Aksesoris resmi Kita bisa beli Sendiri aja Makan Makan bisa lebih murah gitu kan Ya mungkin ini Permainan marketing juga Segala macem Karena Ya itu deh Karena ya peminatnya banyak Segala macem Akhirnya Honda tuh Menaikan harga PCX 160 Nah Kalau menurut gue sih Ya Jangan terlangsung dinaikan sih Kalau Gimana ya Ya kan baru Kemarin dirilis Segala macem Udah dah naikan aja Cuman ya gak apa-apa juga sih Namanya barang laku Biasanya gitu Kalau demandnya tuh laku Pasti harga barang Ngikut ya melambung tinggi Nah kira-kira Dengan harga segini Masih bisa bersaing gak Untuk melawan Yamaha NMAX Yang sudah diterima Di pangsa pasar Nah tolong tulis di kolom komentar Menurut temen-temen tuh Masih bisa bersaing gak Dengan harga segini Oke semoga bisa bermanfaat Informasinya Buat temen-temen semua Jangan lupa komen like Subscribe-nya Share juga boleh Biar yang lain juga pada tau Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax